Intro Welcome back to my channel Liga Bola Indonesia Salam olahraga dimanapun anda berada kita bisa kembali menjumpai anda tentunya dalam salam olahraga yang akan memberikan informasi seputar kasta tertinggi sepak bola Indonesia sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa like, komen, subscribe agar tidak ketinggalan seputar berita tentang tim sepak bola Indonesia Mantan pemain Juventus dan Persija Jakarta Marco Motta tertangkap kamera menonton pertandingan yang dijalani oleh macan kemayoran di GLS Marco Motta diduga masih mencintai klub Liga 1 tahun 2022 hingga 2023 yakni Persija Jakarta dengan mengunggah foto dirinya berada di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara Dalam akun media sosial, Instagram Marco Motta membagikan foto dirinya bersama para penggawa macan kemayoran seperti Maman Abdurrahman, Tony Sucipto, dan Andritani Andriansyah Sebagai mana diketahui mantan pemain Juventus tersebut saat ini bersatatus sebagai free again alias tidak memiliki tim Kontrak pemain asal Italia itu telah berakhir di Piala dan juga Persija Jakarta sejak pada tanggal 1 April tahun 2022 lalu Terhitung dirinya membela tim asal Ibu Kota tersebut selama 2 tahun dari tahun 2020 silam Sementara Persija Jakarta saat ini memilih tidak melanjutkan kerjasama ketika kontrak pemain berusia 36 tahun itu telah kadar luarsa Pemain yang kerap di Sabah, Papito itu memang sudah mulai terpinggirkan alias sering duduk di bangku cadangan sejak akhir kompetisi Liga 1 tahun 2021 lalu Walaupun sebenarnya para awal musim ajang tersebut dirinya selalu menjadi andalan di sektor kanan pertahanan Persija Jakarta Sebelumnya Marko Mota telah pernah juga unjuk gigi untuk Persija Jakarta di turnamen Pramosim Biala Menpora tahun 2022 Dengan mempersembahkan titel juara ia tercatat main 6 kali dan mencetak 1 gol Marko Mota masih cinta Persija Jakarta telah resmi menuntus kontrak Marko Mota pada akhir April lalu Hal tersebut disertai dengan doa yang dikirimkan oleh Macan Kemayoran dengan Papito untuk tim barunya Mentan pelatih Persija Jakarta Sudirman kali itu membeli juga percaya kepada pemain muda Rio Fahming untuk menggantikan posisi day pemain berusia 36 tahun tersebut di akhir kompetisi Liga 1 Selain itu Sudirman mengaku bahwa pemain yang dipilihnya untuk menjalankan pertandingan merupakan pemain yang terbaik secara teknis maupun non teknis Meskipun begitu Marko Mota total telah memainkan 31 pertandingan dengan mengemas 2 gol dan 3 asis bersama merupakan Kemayoran dalam sebuah ajang Sementara akhir itu baru-baru ini Marko Mota telah mengunggah foto di Instagramnya bersama para pemain Persija Jakarta dengan menceratkan caption yang menyentuh hati Dalam captionnya ia mengatakan Sungguh menyenangkan suatu kehormatan untuk mewakili sebuah jersey yang berjuta yang beristikan penggemar serta cinta tanpa syarat kisah yang luar biasa, intens dan mengasyikan Bahkan dalam cerita yang paling indah bagaimanapun terkadang momen itu tiba yang paling sulit yaitu salam perpisahan dikutip dari akun Instagram milik Marko Mota Bahkan pemain kelahiran Marate, Italia itu juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih atas-atas seluruh dukungan yang diberikan oleh para penggemar Persija Jakarta Terima kasih telah menonton!